Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas seputar saham review dari subscriber kami untuk direviewkan mengenai saham lan kali ini kita akan membahas saham lan terus Elsa dan juga friend bagaimana untuk kedepannya kali ini kita akan membahas lan dulu untuk saham lan ini kalau terlihat dari trendnya itu dia itu sudah turun beberapa hari kita lihat stock price nya juga stock price nya untuk saham lan ini di asingnya itu dia itu mulai akumulasi karena dia sudah turun beberapa hari dan dia sudah turun 4 hari ya ini untuk kalian layak beli untuk saham lan ini dan saham lan ini saham untuk scalping ya ini YP ZP PD dan YP yang akumulasi untuk saham lan ini kalian besok boleh antri di area di area 56 ya nanti jualnya ada di 57 dan dia hari ini itu volumenya cukup kecil dan resikonya juga tinggi ya kalian stop loss ada di 54 ya ini itu masih dibuang dan dia belum ada kenaikan ya nanti target jangka panjangnya ada di 61 jadi kalian itu harus main cepat untuk saham lan ini baik untuk selanjutnya kita akan membahas saham Elsa bagaimana untuk Elsa ini ya kalau Elsa ini ya sama juga saham untuk scalping ya ini hackris ya di Elsa ini area nya itu ada di 32 312 dan juga di 325 di arah situ ya kalian boleh antri disitu dan stop loss nya ada di 300 harga 300 kita bisa cek untuk stock price nya bagaimana dari dialing nya ini dia itu ya jadi area nya disitu ya di 300 312 sampai 325 dan kalau kita lihat dialing nya itu dia mau ada kenaikan ya setelah kemarin naik sedikit dan dia dinaikkan lagi dan asingnya dia hari ini akumulasi ya kemarin untuk saham Elsa ini ya kalau lihat volumenya juga kecil jadi kalian harus trading cepat untuk saham ini ini kita akan membahas saham friend 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 bagaimana iya friend ini sudah beberapa hari dia turun dia akan menguji support di area 71 dan juga di 73 kalian beli di arah situ paling enak ya dan friend ini saham yang volatile sekali jika kalian itu jual ketat saja ya jadi saham seperti itu untuk trading ya jual di 74 dan juga di 75 untuk saham friend ini ya teman-teman nah dan kalau kita lihat untuk saham friend ini dari stock price nya ini asing itu terus jualan ya sudah 6 hari dan daily belinya ya saham ini itu sudah turun 6 hari ya terus pep juga dan ini yang yang bermain itu adalah yp dan mg ini lemah lemparan barang ya untuk saham friend ini kalian harus tuan ketat ya stopwatch juga ketat karena sudah ada di bawah dan jumlah orang ini ada 11.000 orang terima kasih mengenai itu kami akan mereview lagi bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya sehingga apa yang kalian sudah tulis komentar yang sudah kami review bisa tahu bagaimana untuk prospek kedepannya ya terima kasih